Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Pukulisan Tokijan Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa, bahan sadannya, hasil istimewa Kali ini aku mau bikin yang lagi viral dan banyak request Yaitu mango sticky rice, ini bisa untuk ide jualan Karena banyak ekonomis bikinnya anti gagal Semua pasti bisa, ya langsung aja mari kita membuat Ini dia bahan-bahannya, silahkan di screenshot Nanti untuk bahan-bahan full sama harganya aku tulis di kolom deskripsi ya Disini aku pakai beras ketan 1.4 kg alias 250 gram Aku bikin sedikit dulu ya Kemudian ini kita rendam sama air kurang lebih minimal 4 jam Kalau udah direndam, airnya kita buang Kemudian kita kukus 30 menit Kalau udah 30 menit seperti ini, kita angkat ya Ini kita siapkan panci, kita masukkan santan cair Kemudian 2 sendok makan gula pasir Terus pakai sejumput garam Sama daun pandan ini kita lipat ya Lanjut ini kita aduk Ini aku pakai panci dari Stain Cookware Ini yang Diamond Series, yang 7 lapis granit Jerman Kalau udah mendidih rek, ini kita siapkan yang ketannya tadi Kita masukkan ke adonan cairan santannya ini rek Nah, anget-anget kita masukkan ya Kemudian kita aduk semuanya sampai tercampur rata Sampai semua ketannya itu terlumuri Ini masih panas-panas gini ya Kalau udah ini kita pindahkan ke wadah yang tadi lagi Semuanya Lanjut, ini kita kukus lagi kurang lebih 10 menit Jadi total kukusnya 40 menit rek ya Nah, udah deh Kemudian ini kita sisikan Lanjut kita bikin velanya Gampang banget Santan kental Kemudian air dicampur maizena diaduk Jadi ini biar untuk pengentalnya gitu rek ya Nah, kita campurkan gini Kemudian tinggal dikasih sedikit garam Jadi untuk velanya ini rasanya gurih rek ya Nggak usah dikasih gula pasir Jadi velanya rasanya guri-guri Creamy santan gitu Kita aduk aja sampai mendidih Sampai dia itu mengental dengan sendirinya rek Jadi ketannya udah beres Kemudian velanya ini juga udah beres Sebenernya udah rek Tinggal selanjutnya kita siapkan Mangga sama wijennya aja Yang paling susah itu emang diketannya rek Jadi harus teliti ya Wijen ini kita sangrai Sampai dia itu berubah warna Jadi agak coklat gitu Pakai api besar aja nggak apa-apa Kita sangrai-sangrai gini Ini untuk hiasannya dan penambah rasa tentunya rek ya Nanti diatasnya Mangganya aku pakai arum manis Ini aku beli berapa lupa kok rek Pokoknya satu bijinya tiga ribuan Tinggal dikupas aja gini Kalian bebas ya Kalau mangganya besar Satu porsi boleh pakai setengah Kalau mangganya kecil atau sedang Boleh pakai satu gini full Tapi saranku Mending pakai full ya Biar kelihatan banyak banget gitu rek Biar pembelinya itu kayak puas gitu loh rek Mangganya full gitu Udah selesai tinggal dipotong-potong Boleh dipotong panjang-panjang Kayak kipas gitu Boleh dipotong kotak-kotak gitu Tapi kalau dipotong panjang Kip kotak-kotak gini Jadinya tuh kayak lebih banyak gitu loh rek Jadi saranku Mending dipotong kotak-kotak gini aja Jadi lebih kayak terkesan Mangganya tuh melimpah ruah gitu rek Aku lihat di tiktok itu Ada yang lagi viral Yang jualan Minggu sticky rice itu kok Kayaknya enak ya Akhirnya aku bikin sendiri Buat kalian mungkin ide jualan di rumah BTW aku pakai pisau dari Stain Cookware Ini yang Neoblade non-stick coating seri Ini yang warna biru Dulu kan pernah ada yang warna pink Dan the best banget rek ya Sampai booming dimana-mana Sekarang ada yang warna birunya ini rek Dapet telenannya juga Nanti link pembeliannya Aku taruh di kolom deskripsi ya Ini kita tata aja Di wadah plastik seperti ini Untuk wadah flahnya Pakai yang seperti ini rek ya Ini belinya di toko plastik Ingat ya Ingat-ingat Flah sama ketannya Kalian tata Kalau keduanya tuh udah dingin Nggak boleh anget Karena kalau anget Nanti dia tuh ditutup Bakal cepat basi Karena dia tuh mengandung banyak santan rek ya Jadi Kemungkinan basinya tuh sangat tinggi rek Jadi Harus nunggu bener-bener dingin ya Tinggal ditata Udah Sebelah Sisi yang kosong Untuk Mangga Nah Turek Kalau pakai mangga Yang diiris kotak-kotak Jatuhnya tuh kayak lebih banyak gitu loh Kalau bisa sih Sebenernya Di bawahnya tuh Alasnya dikasih daun pandan Daun Daun pisang Daun pisang rek kok Daun pandan ya Daun pisang gitu Biar lebih sedep Wanginya Dan lebih seger aja ya Berhubung aku lagi Nggak ada ya Jadi Nggak pakai Loh ini Satu biji Sisa rek Bahkan Tinggal dikasih daun pandan Hiasannya sedikit Sama ditaburi Pakai Wijen yang udah kita Sangrai Nah Udah jadi rek Ini bisa untuk Ide jualan banget Dulu kan sempet viral Yang risol Marco ya Sekarang viral Minggo stiki Reis dadakan Kalian wajib Coba juga ya Lumayan buat Jual Karena lagi musim manga Gitu rek Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya